Halo semua tahun bonsai, di video kali ini saya sajikan bagaimana proses pembentukan awal atau pembentukan ranting awal bahan bonsai malaka ya dan bahan bonsai malaka memang salah satu bonsai atau bahan bonsai yang saya suka karakter batangnya karena bonsai malaka ini mirip dengan bonsai asam jawa nah dari segi batang, kekerasan batang dan juga karakter batangnya mirip dengan bonsai asam jawa, keras akan tetapi bahan bonsai malaka ini tidak bisa serapat perantingan bonsai asam jawa nah bagaimana sih prosesnya, simak terus video kali ini oke semuanya bonsai, jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah membersihkan jamur ya atau lumut yang berada atau menempel di batang bahan bonsai malaka ini dan ini merupakan bahan bonsai malaka yang cukup tinggi ya artinya tinggi dan saya akan menggunakan gaya bunjin ya bunjin ini batangnya sedikit berkelok kemudian tinggi dan ada beberapa ranting yang memang tumbuh di ujung dan di bagian tengah ya sedikit sehingga ini cocok atau saya proyeksikan ke depannya sebagai bonsai bunjin nah ini masih proses pembersihan ya ini ada beberapa batang atau beberapa bagian di bagian batang-batang ini sudah lapuk dan kita bersihkan dulu agar lebih bagus dilihat dan juga lebih rapi nah untuk proses selanjutnya yaitu proses wiring atau pengawatan nah untuk proses pengawatan ranting bonsai malaka ini memang kita perlu berhati-hati ya karena rapuh dan mudah patah ketika dilakukan pembentukan apalagi batang yang sudah sedikit tua ini harus ekstra hati-hati dalam melakukan pengawatan dan juga penekukan nah ini ada tiga ranting ya di bagian ujung dan kita harus mengolahnya agar sesuai dengan konsep yang kita buat kedepannya dan ini merupakan ranting yang tumbuh di bagian pangkal paling bawah ya dan kita proyeksikan juga sebagai pelengkap atau bisa dibilang ranting yang bisa menunjang gerak dari mahkota utama yang akan kita bentuk di bagian ujung ya nah kita sudah memasuki proses penekukan jadi dalam penekukan ini seperti yang saya katakan tadi tetap berhati-hati karena ranting dari bahan bonsai malaka memang sedikit rapuh ya dibandingkan dengan bonsai asam jawa dan seperti pada umumnya ini ada juga yang menyebut sebagai kembaran bonsai asam jawa ya karena memiliki daun dan kemiripan karakter batang ini akan tetapi perbedaannya di sistem perantingan ya nah kalau perantingan bonsai asam jawa memang bisa sangat rapat akan tetapi bonsai malaka ini tidak bisa terlalu rapat ya karena antara tunas satu dengan tunas yang lain itu jaraknya cukup berjauhan sehingga itu yang menjadi kelemahan ketika kita membuat bonsai dari bahan bonsai malaka oke nah ini proses penekukan mahkota utamanya ya nah setelah kita selesai melakukan penekukan kita langsung melihat dan juga melakukan perapian ya pemotongan sedikit daun agar pola gerakan ranting yang kita bentuk bisa terlihat ya artinya pola-pola gerakan itu sudah terlihat dan kita bisa menentukan ranting atau daun mana yang harus kita potong agar sesuai dengan apa yang kita inginkan nah untuk gambaran awalnya mungkin seperti ini ya semeton bonsai jadi masih sistem perantingannya masih sangat kurang agar tetapi karena ini merupakan pembentukan awal jadi tidak masalah ya kita hanya perlu bersabar untuk menunggu sistem perantingannya bisa lebih banyak ya dari ini oke jadi saya tidak pruning keseluruhan karena ini juga bertujuan untuk menunjang gerakan ya dan juga melihat bagaimana kedepannya seperti apa seperti itu gerakan gerakan rantingnya oke nah untuk hasil akhirnya mungkin untuk sementara waktu seperti ini semeton bonsai jadi ini merupakan bagian mahkota utama dan ada ranting di bagian bawah ya yang akan menunjang dari ya ini ya semeton bonsai yang akan menunjang kelengkapan dari mahkota utama yang kita buat oke semeton bonsai jadi mungkin sekian video kali ini cukup bisa membuat kreasi ya bisa menambah kreasi kita dalam membuat bonsai dan memanfaatkan bahan yang sederhana saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya suksesmu semeton bonsai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.